Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Kapilah Desa Bunga Eja disini kami mensukseskan untuk MTK ke-35 yang diselenggarakan di Desa Gapit Kejamatan Kabupaten Sumara Alhamdulillah sekali semua kesiapan dari semua mata lomba di MTK di Desa Gapit ini Alhamdulillah semuanya lancar dan anak-anak didik kami yang dari Desa Bunga Eja dari bidang pilawah kartil, kedah cermat kaligrafi semua insyaallah sudah belajar dengan maksimal dan akan mensukseskan insyaallah di MTK ke-35 di Desa Gapit Kejamatan Empang, Kabupaten Sumbawa itu saja informasi dari kami Kapilah Desa Bunga Eja Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami selalu penitia pelaksana dari MTK Tingkat Kejamatan Empang yang ke-35 tahun 2023 menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Gapit kepada masyarakat yang telah menyiapkan arena ini begitu antusias menyambut kegiatan ini yang Alhamdulillah pelaksanaannya nanti malam insyaallah akan dibuka langsung oleh Pak Jamat Empang sampai tanggal 25 Juli 2023 ini kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih pula kepada seluruh Desa yang ikut hadir memeriakan menyemarakan kegiatan Pawai Ta'aruf yang baru saja kita ikuti Alhamdulillah diikuti oleh 10 desa yang masing-masing desa kami estimasi pesertanya sekitar 50 orang dan Alhamdulillah seluruh Desa hadir pada pelaksanaan Pawai Ta'aruf ini terima kasih kepada seluruh teman-teman Kepala Desa yang telah menghadir pada kegiatan pada sore hari ini dan mudah-mudahan kegiatan ini akan menambah keimanan kita dalam rangka kita melaksanakan tugas sehari-hari dan semoga Allah menimpahkan rahmat dan taufiknya kepada kita semua mudah-mudahan ini bisa sukses terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah kecamatan Mpang kali ini yang ke-35 tahun 2023 masih dapat berjalan sebagaimana yang kita rencanakan mudah-mudahan Allah senantiasa akan selalu melindungi kita semua hingga kita tetap berada dalam nikmat sehat sehat selamat dan salam marilah kita junjungan barilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dimana dengan cahaya Al-Quran dapat membedah sehingga kita dapat mengenal dapat membedakan yang hak adalah hak yang batil adalah batil kali ini MTQ kita tingkat kecamatan berada di Desa Gapit tepatnya di Nyaringing Desa Gapit kecamatan Ompang oleh karena itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak utama sekali kepada Kepala Desa Gapit beserta segenap jajarannya dan juga Panitia Penyelenggara dan khususnya kepada masyarakat Nyaringing yang begitu antusias berkerja sama saling bahu membahu sehingga pelaksanaan MTQ ini insyaallah mudah-mudahan dapat berjalan sebagaimana yang kita rencanakan kemudian atas segala partisipasi serta dukungannya kami atas nama pemerintah kecamatan mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya juga kepada seluruh kepala desa di dalam wilayah kecamatan Umpang yang ikut telah memberikan kontribusi sehingga apa yang menjadi hajat kita pada hari ini penataan arena dan terop yang sudah berdiri ini sebagaimana yang kita sepakati di rapat beberapa hari yang lalu Alhamdulillah dapat tercapai dengan sebaik-baiknya ini adalah berkat kerjasama semua kita seluruh kepala desa dan mudahan ini menjadi contoh baik bagi penyelenggaraan MTK-MTK selanjutnya di kecamatan Umpang yang kita cintai ini kecamatan Umpang ini adalah besar dan besar kita lahir di kecamatan Umpang kita bersekolah di kecamatan Umpang dan semangat pun kita ditempah oleh kecamatan Umpang semudah-mudahan kita dari kafila-kafila ini akan lahir korea-korea terbaik kita nantinya yang dapat mewakili kecamatan di tingkat kabupaten dapat mewakili bahkan seterusnya di tingkat provinsi maupun nasional dan internasional selanjutnya mudah-mudahan Allah SWT dengan cahaya dan nikmat Al-Quran dapat sehingga kecamatan kita ini khususnya dapat diliputi rahmat Allah SWT sehingga kita bermohon kepada Allah mulai tempat ini pula kita mencegah dan bermohon kepada Allah SWT sehingga bencana dan lain sebagainya dapat kita cegah oleh karena itu atas dukungan persatuan kita semua harus dapat kita tingkatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ini menjadi modal dasar kita modal besar kita untuk membangun kecamatan Umpang baik di masa kini maupun di masa datang saya kira demikian yang merupakan penyampaian singkat kami selaku pemerintah kecamatan mudah-mudahan ini semua akan dapat kita warisi kepada anak cucu kita ke depan sehingga kualitas keberagamaan anak-anak kita generasi penerus kita dapat kita andal untuk berguna bagi agama Musa dan bangsa dan khususnya bagi kecamatan Umpang yang kita banggakan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kebetulan saya bergampingan dengan Bapak Kuala KWA Kecamatan Umpang jadi saya berada di lokasi Mdki tingkat kecamatan Umpang maaf ini Pak Ustadz yang mau saya tanyakan ini tentang teknis dalam kegiatan Mdki seperti ini gimana Pak Ustadz terima kasih jadi sebelumnya saya menyampaikan apriasi juga kepada Bapak dan seluruh masyarakat khususnya di desa Gapit luar biasa kalau kita lihat arena ini ini mirip Mdki kabupaten Alhamdulillah berarti antusias masyarakatnya memang luar biasa ini menandakan bahwa Alhamdulillah kita apa namanya cinta kita terhadap Al-Quran itu memang luar biasa dan kita juga akan mendidik putra dan putri kita untuk bagaimana cinta Al-Quran juga dan Alhamdulillah seperti yang kita malumi bahwa Alhamdulillah tahun ini kita sudah bisa melaksanakan secara lengkap mengingat pada tahun kemarin kita terbatas melaksanakan Mdki karena ada Covid Alhamdulillah tahun ini semua cabang lengkap dilombakan nanti harapan kita juara-juara kita pada Mdki tingkat kecamatan ini bisa memilih kecamatan empat empang di tingkat kabupaten dan dari Tilawah kemudian ada cabang famil ada kiraat syarhil kemudian khot khot itu juga luar biasa banyak sekali cabangnya dari naskah khiasan mushab kaligrafi ada juga kontemporer yang sekarang komplit di situ tapi yang banyak peserta itu di Tilawah ada tertil anak-anak kemudian Tilawah anak-anak remaja kemudian dewasa itu belum putra-putri lagi berarti ada tingkat dari anak-anak remaja dan luas di 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 bukan kalau tertil khusus untuk anak-anak saja khusus anak-anak kemudian Tilawahnya baru ada anak-anak remaja dan dewasa itu pun putra dan putri ya jadi kami apa namanya menerima peserta itu masing-masing desa itu dua untuk satu cabang itu tadi ya seperti Tilawah anak-anak misalnya putra satu kemudian putri satu kita ikuti teknis yang ada dari di kabupaten juga seperti itu dan Alhamdulillah kami selaku teknis dari Kaua Alhamdulillah tadi pagi kita sudah rapat Dewan Hakim juga begitu juga dengan teknikal fitting kami sampaikan ke ofisal-ofisal semua dari desa itu Alhamdulillah semuanya hadir begitu juga Dewan Hakim kita sudah melakukan pemantapan dan Alhamdulillah siap untuk bekerja mulai nanti malam Alhamdulillah untuk jumlah Dewan Hakim itu apakah dibagi nanti di depoksinya betul betul sekali jumlah keseluruhan Dewan Hakim itu 19 orang 19 orang dan Alhamdulillah ada kekurangan dari dalam kejamatan kita ambil dari luar kejamatan Sepetri Terano begitu ya jumlah keseluruhan 19 orang kemudian akan bertugas disini ini kan arena satu ini arena utama istilahnya disini nanti akan tampil itu tilawah dan kiroat tilawah dan kiroat tilawah disitu masuk seperti yang saya sampaikan tadi tertil tilawah nanak remaja dewasa kemudian ada kiroatnya tahu paham kiroat kiroat itu yang bacaan tidak tidak seperti yang biasa kita baca contohnya waduh nah itu kan masuk kiroat kalau dilagih itu improvisasi mungkin jadi kan banyak sekali itu macam-macam jadi bukan bukan satu bacaan Al-Quran cara baca Al-Quran itu tujuh macam yang biasa ini yang apa namanya yang lumrah kita biar apa namanya secara umum tapi sebenarnya banyak sekali itu model-model bacaan itu dan akan ditampilkan disini nanti ya di arena utama ini terus pesertanya dari berapa desa dari sepuluh desa sekecamatan Nempang berjumlah seratus tujuh puluh tujuh seratus seratus tujuh puluh peserta yang terbanyak itu dari Lamentah dari Lamentah yang banyak pesertanya luar biasa luar biasa emang betul betul tiap tahun kemudian bahwa sudah dua tahun ini kita tidak ambil peserta dari luar kecamatan mulai dari tahun kemarin kita ambil peserta dari dalam kecamatan boleh ambil dari luar desa yang penting dalam kecamatan tidak seperti dulu-dulu kan kita ambil dari luar kecamatan maksud kita disini sekarang kita coba binalah peserta kita yang kita apa namanya SDM kita kita coba apa namanya naikkan kemudian kita bina memang supaya harapan kita betul-betul adalah orang lokal peserta lokal kita yang apa namanya selanjutnya nanti kita bawa ke Bepatung karena kalau kita minjam itu dapat juara disini dapat juara di Kabupaten nanti pulang kampung mereka yang nimati iya jadi yang juara disini nanti kita akan bawa selanjutnya ke tingkat Kabupaten sampai berapa itu juaranya sampai juara tiga hasil masing-masing kategori sampai juara tiga kita tidak ada juara harapan itu seperti yang disampaikan oleh apa namanya panitia atau dari kecamatan karena mungkin kekurangan apa istilahnya kebiayaan itu sehingga nanti ada ada piagam kemudian ada uang pembinaan ada pihala juga juara kita nanti disini alhamdulillah sama-sama semangat mohon doa juga teman-teman semua berapa pencerahan yang ditoparkan oleh dan alhamdulillah semakin banyak pengalaman yang sudah dengar semoga ke depan menjadi harapan untuk pemerintah kecamatan beserta atusias dan semangat dari masyarakat khususnya yang mengikuti lomba MTK ini selalu diberi kesehatan amin selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton!